Shitty tears be blue, I'm so sick of that same old love, my body's had it now Ya, ketemu lagi di pagi-pagi, semangat! Dan di pagi hari ini yang sangat, apa ya, udaranya seger, ya seger banget ya, rasanya pagi banget Ini ada bidang tamu kita disini, ada video yang apa kabar? Di segmen ini adalah segmen yang sangat inspiratif, dan di hadapan saya ini ada makanan yang sangat luar biasa Ibu yang mau yang masak sendiri ini? Masak sendiri? Dari jam berapa masak tuh? Masaknya dari jam 12 malam Dari jam 12 malam, ini masakannya ada macam-macam ya, ini ada tom yum, ada pizza, ada tumpeng, gado-gado, ini gulet kambing Gulet kambing, ya Pace, mau makan ya? Mau makan ya? Lagi diet Jangan dimakan, soalnya ini bukan sembarangan, bukannya apa-apa, soalnya ibu yoyongnya Ini memang dibuatnya dengan keahlian khusus, tapi bukan untuk dikonsumsi Untuk dikonsumsi Tapi untuk dipajang Untuk dipajang aja, tapi detailnya bener-bener Ketoilet doang sampai kayak gitu Enggak, saya ngejar abang seputeng tadi Eh, sampai kepisah sama Mario tuh Eh, es kotang tuh, es podang maksudnya Oh, es podang Laper saya, wah, ada makanan enak nih Hah? Bawa saya aja Eh! Cang, 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 cang. Kenapa sih? Tadi saya baru bilang ini gak boleh dikonsumsi. Kenapa? Ini makanannya bukan makanan biasa. BBM. BBMB. Apa BBM? Bukan makanan biasa. BBM? Memangnya bahan pake minyak. Oh, ini bongan. Bongan? Kok mirip kayak bener sih? Kok bisa sih? Siapa yang bawa nih? Oh, ya, ya, ya. Yang bawa siapa? Bu Yoyong. Ya ampun, Bu Yoyong. Apa kabar? Ini ada lagunya, Ti. Warung Yoyong. Kayaknya saya baru pertama kali ngeliat makanan bisa mirip seperti ini ya. Coba ya saya pegang ya. Tuh. Ih bener. Sampai mping-mpingnya. Tuh ininya. Ini sih betul dari bahan aslinya nasi cuma dikakuin begini? Dikasih formalin. Iya. Bener gak sih? Ini 100% adalah plastik. Oh plastik. Tapi dahsyat bisa bikin sampai begini. Detail banget loh. Warnanya memang tantangan terbesarnya adalah di warna. Jadi harus bisa menciptakan warna yang sama persis dan menggugah selera itu yang penting. Betul, betul, betul. Yang bikin ada spesial orang ahlinya khusus ya? Ini masih saya pegang sekitar 70% masih saya mengerjakan. Bisnisnya udah dari kapan Bu ya? Sebenernya udah rada lama sih. Mau 10 tahun lah ya. Udah 10 tahun lebih. Awalnya justru emang masih diri. Awalnya dari hobi sih. Sampai hari ini saya merasa ini masih satu hobi saya untuk menyalurkan seni lah gitu. Dan kebetulan banyak orang yang perlu ya sudah harus dijadikan bisnis. Jadi udah lebih dari puluhan bahkan ratusan restoran kali ya yang pakai replikanya Bu Yoyong ini. Pernah nggak sih bikin yang paling sulit gitu untuk display makanan? Oh kalau buat saya yang paling sulit tuh kalau misalnya pernah ada order yang sempat email masuk minta dibikin narkoba. Itu buat saya susah. Karena saya satu saya nggak pernah lihat wujud fisiknya jadi harus cari sendiri di internet. Sedangkan itu kan jenisnya banyak sekali. Biasanya saya kesulitan kalau yang itu yang pernah saya... Itu mungkin buat contoh kali ya kayak di BNN. Ya memang BNN. Untuk ceritanya untuk penyuluhan. Penyuluhan. Jenis-jenis obat-obatan. Waduh luar biasa jadi ngiler loh. Boleh tahu nggak sih ini kisaran harganya kalau dijual untuk display ini berapa? Kalau kisaran harga misalnya starter dari makanan pembuka yaitu misalnya salad gitu ya. Misalnya pizza. Biasanya mulai harganya masih di bawah 700 lah. Oh masih di bawah 700 ribu. Tapi nanti untuk main course mulai 900 bisa sejuta sejuta tergantung besar porsinya dan bahan yang dipakai kurang lebih. Tapi dengan display seperti ini justru akan lebih menghemat restoran-restoran. Iya ini tidak waste. Sisa makanan tidak dibuang. Ini daya bahannya pun cukup lama. Minimal 5 tahun. Selama dia tidak kena paparan sinar matahari dan debu. Apalagi kena paparan. Ini pion bener-bener bahannya bahan karet ya? Ya seperti plastik. Ada jenisnya ini ada clay-nya. Iya beda-beda ya. Beda-beda jadi mix. Mix ya. Keren banget. Bisa. Asal itu memang ukurannya ukuran aslinya. Tapi untuk satu bentuk kayak gini deh. Untuk detailnya kan ini lumayan ya. Ini banyak hal yang bingung. Ini butuh berapa lama nih untuk buat? Biasanya saya bikin dulu isinya sayur-sayurannya saya produksi dulu yang banyak. Setelahnya baru di combine sehari ya. Misalnya memang kita bikin spare partnya banyak bisa 6 piring pun jadi. Oh karena udah ada kayak tobie udah pasti udah ada. Mungkin kayak makanan-makanan baru yang agak makan waktu yang lebih lama. Oh iya. Karena kan makanan-makanan jenis baru tuh udah banyak banget kayak matamak hitam. Ya iya iya iya. Yang warna hijau, green tea. Semua di green tea. Jomblo aja di green tea laku. Ini kerennya. Bagus. Eh. Ya. Ya udah ketak lagi. Bisa. Bisa. Crispy juga. Crispy juga. Kayak bener camping beneran. Wah tapi keren. Beneran ini kayak asik. Saya lagi matiin detailnya jago nih si Bu Yoyongnya nyambat banget sih. Dan emang Bu Yoyong langsung yang membuat ini semua ya. 70% hampir dikerjakan oleh Bu Yoyong. Maling proses dibantu staff membersihin. Itu finishing-finishing. Tetep ya. Di bawah pengeluasan Bu Yoyong langsung. Ya. Nah kalau ngomongin soal yang inspiratif. Ini ada yang inspiratif juga. Dan juga kreatif mungkin bisa dibilang ya. Pria ini menjemput pengantinnya dengan kapal Black Pearl. Hah maksudnya dia? Dia kreatif nih. Saking kreatif itu dia menjemput pengantinnya dengan kapal Black Pearl. Namanya Jermaine Yeshakov. Seorang pria asal Rusia ini. Berpakaian mirip Kapten Jack Sparrow. Seperti dalam film. Nah Paris of the Caribbean. Saat menjemput pengantinnya. Nah dia sekadar menggunakan. Bukan cuma menggunakan kostum si Jack Sparrow ini aja. Tapi dia juga bener-bener gak tanggung-tanggung. Saking otaknya kreatif banget tuh. Sampai ke kapalnya. Bikin juga kapal Black Pearlnya? Hmm Black Pearlnya. Iya. Dia jemput istrinya yang berada di kota Stavropor Rusia. Stavropor Rusia. Mirip ya bu kaknya lagi ya. Mirip lagi ya. Mirip. Akhirnya justru dijemput akhirnya bikin pesta pernikahan. Oh sekarang udah jadi istri kan si pengantinnya. Kayaknya dia ngefans banget sama film itu ya. Jack Sparrow itu. Jack Sparrow. Saya juga ngefans sama Jenny Deppnya. Iya. Bu Yoyong belajar ini dari mana sih dulu sebetulnya? Sebenernya sih dari banyak sumber ya. Internet udah pasti ya. Dari Youtube. Dan beberapa buku yang memang ditulis oleh orang Jepang. Dan saya survei langsung jual ke Jepang. Cetiat gitu ya. Kebetulan memang semuanya berkoneksi. Jadi saya mengerti konsepnya seperti itu. Ide utamanya. Dan dikembangkan lah di Indonesia. Sesuai dengan kan makanan Indonesia tentu tidak ada di budaya negara lain. Jadi cara membuat sampel atau apa. Itu hasil murni pemikiran sendiri akhirnya dikembangkan. Jadi bisa bikin makanan Indonesia. Nah ini ada lagi wanita ini melintasi tujuh gurun demi kepedulian pada air. Namanya Mina Guli seorang pengusaha asal Australia dan aktivis lingkungan ini. Rela mengikuti maraton melintasi tujuh gurun pasir selama tujuh minggu. Wanita bersih 46 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian banyak orang mengenai krisis air bersih. Aksi yang diberi nama Seven Desert Run ini dilakukan pada tanggal 1 Februari 2016 dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2016. Total jaraknya itu banyak juga ya. Ada sekitar 1.050 mil atau sekitar 1.689 km. Memang banyak kendala yang dialami Guli saat berlari. Mulai dari kehausan dan sulit untuk menemukan air di gurun. Menurutnya kendala terbesar adalah saat ia harus berlari di Antartika. Karena udara dingin membuatnya kesulitan bernafas dan membuat kondisi fisiknya menurun drastis. Dan dia berharap aksinya ini dan kondisi gurun pasir yang ditunjukkan dapat menyadarkan orang untuk mengubah pola konsumsi air yang mereka lakukan saat ini. Seperti itu. Oke. Hah? Kok bisa ada di sini sih pengadil? Tadi lari dari gurun? Lari, saya muter-muter tiba-tiba udah sampai sini lagi. Hah? Booyang? Kok ada di sini? Oh dari tadi. Booyang. Kenapa sih? Booyang. 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 Ini ada telepon. Ada telepon. Tumpah. Telepon getarnya gitu ya? Saya udah denger ada telepon kayak gini. Halo? Kok lu gitu banget sih sama gue? Kan gue bilang tolong pesanan gue lu antar sekarang. Tapi lu lama banget. Sampai hari gini lu belum datang juga. Oke, oke. Fine. Oke. Gue tunggu sekarang juga lu datang kesini. Ya? Ya? Apa? Apa sih? Siapa sih? Anak SMP. Anak SMP. Teman gue. Nih lu liat nih. Tuh. Ya ampun keren banget. Yaudah. Nanti kamu kesini ya. Aku tungguin ya. Oke. Thank you. Bye bye. Surprise lah. Apa sih? Apa sih? Tutup mata dong. Aku kasih surpise. Matanya kamu masuk ke dua. Udah cerah selesai habisnya. Tutup mata. Jangan kitip ya. Ya. Bu Yoyang boleh tutup mata nggak? Bu Yoyang nggak usah. Nggak usah. Pasti aja. Aduh. Apa sih? Bentar ya. Tunggu ya. Bentar ya. Bentar ya. Tunggu loh. Apa sih? Tunggu dong. Siap? Iya, iya Satu Dua Tiga Tada! Wah, lucu banget Eh, lu siapa? Lu Lucu banget, lucu banget, bingung siapa Lu keren kan? Lu lucu banget Kok kakinya kecil sih, Pak? Iya, kan, lucu banget Oh iya, iya, boneka lucu ya Satu lagi Tada! Ih, lucu yang kecil ya! Lagi, 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 lagi Satu lagi, satu lagi Tada! Ini ada Duster, duster Ini temen saya yang ngasih nih Eh, halo Pani Pani dan Cindy Kamu yang buat ini? Iya Wah, ini bener-bener orang-orang kreatif Semuanya ngumpul di sini Aku nggak dikasih sih Ada, ada sih Ada lagi, tutup mata dong Bang Andre Buka matanya Mana? Surprise Lucu banget Habitnya doang ya? Ada di sini Terima kasih ya Aduh, mirip ya Ada lagi, deh Lagi, 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 lagi Lagi, lagi, lagi Lagi, lagi, lagi Bentar ya Bu Yoyang, merem dong matanya Bu Yoyang merem dong Buka, buka, buka Buka, buka Surprise Oh bukan ya Ya udahlah, yang penting apa adanya lah Oke, selamat datang Cindy Selamat datang Fani Fani ini sumpah lucu banget ya Fani Makasih lah Bu Yoyang pegangin Ini temen-temen saya waktu di Melbourne dulu Makanya tadi ngomongnya sama Fani sama Cindy tadi tuh Ya sama Fani sama Cindy Pasan udah lama Pasan udah lama Ini lucu banget deh Ini salah satu Sebutannya namanya Tutel Pillow ya Tutel Pillow Tutel Pillow boneka bantal Nah Ini berarti digambar Jadi karakter orang di kartunin dulu gitu ya Iya, di desain dulu Di desain sendiri Ini yang buat Fani sama Cindy Iya Berdua Wah kreatif banget sih Ini awal mulanya untuk membuat bantal ini gimana sih Fani? Tidur dulu ya Tengok-tengok awal Tidur Tidur Hasain bantal dulu Baru buat Idenya dari mana Fani? Sin? Kita mau bikin sesuatu yang kreatif gitu Terus abis itu mau bikin yang unik nih bikin sesuatu yang kayak customize banget yang kita banget gitu Tadinya sih Tadinya mau bikinnya boneka Cuma kan kita pikir-pikir kalau boneka kan target marketnya kurang luas ya Jadi kita pikir coba bikin bantal Karena kan bantal target marketnya lebih luas bisa untuk orang gede bisa untuk anak kecil terus multifungsi juga Jadi gak cuma untuk dipeluk bisa untuk pajangan juga Mohon Keren Saya kirim ntar foto suaminya temen saya Aku juga ya, nanti tolong bikinin ya Nanti aku bikin foto kamu kasih ke aku ya Kasih ke dia Namanya Tutel Pillow, ini udah berapa lama? Produksi ini? Dari 2014 Dari 2014, udah hampir 2 tahun ya Ini berarti jualnya ada offline store atau online? Online store Tapi luar biasa kreatif banget loh Ini jarang-jarang mau ketemu kayak begini Dan ini jadi pajangan lucu banget Tuh liat tuh, kan bener-bener cooking time banget tuh liat tuh Dan ini baju yang pernah gue pake di pagi-pagi Iya Tuh cooking time banget Kok kamu bisa dapet sih fotonya dari mana? Kita kan ngefans Amah pace Dapetnya gak dapet Dapet jalan berapa lama Tutel Pillow nih? Dari 2014 Dua tahun nih Apa namanya tadi? Tutel Pillow Harganya berapa sih kalau boleh tau? Untuk yang Rangenya Rangenya antara Rp50.000 sampai Rp300.000 Sampai Rp300.000 Terlalu mahal ya, tapi hasilnya kelihatan kayak mahal banget Iya Sudah ya Pesan yang banyak ya Iya, iya Tengok pesan ya Suami saya cuma satu kalau pesan banyak kan deh coi Iya, iya, iya Oke ini ya termasuk salah satu yang inspiratif juga ya Ada Biyoyong, ada Fanny, ada Cindy disini Dan kita juga akan memberitahu lagi Ini ada Papermoon buatan Indonesia bisa dinikmati di berbagai negara berkat Maria Tri Sulistiani Ria Papermoon adalah seorang wanita kreatif yang telah menciptakan teater boneka Papermoon Puppet Theater yang telah mendunia Aduh Papermoon Puppet Show sendiri adalah sebuah pertunjukan boneka dimana boneka yang digunakan adalah boneka kreasi seukuran manusia Aduh, gede banget Nah, perempuan yang memiliki asli Maria Tri Sulistiani ini mendirikan Papermoon Puppet Theater sejak tahun 2006 Dan idenya menciptakan teater boneka seukuran manusia di latar belakangi hobinya menonton unyil Dan Sism Street di televisi sejak kecil Udah keliling dunia nih gara-gara keahliannya dan petunjukan Papermoon ini Mulai dari Kuala Lumpur, Philadelphia, New York, Washington DC, serta New Delhi Jadi udah go internasional Tapi kalau bantalnya sendiri atau Biyoyong sendiri udah dipesan sampai ke luar? Ada juga Ada juga Wah, suruh masuk ke dalam takutnya ke hujanan kalau di luar Oh iya, iya, di Asia sudah mulai banyak yang pesan juga Asia, Malaysia, Thailand Thailand, Malaysia juga dipesan Ini kalau Sin Fan, Sin Fan nih Pernah ada juga yang pesan Dari Aussie, dari Dubai, Hong Kong Wah Sudah go in dong Iya, anak muda tapi yang mau berkreasi hasilnya seperti ini luar biasa ya Ini lucu banget deh, ada juga yang kecil itu kan ya Iya, iya Kalau mau pesan gitu kemana sih? Berapa lama sih waktunya? Berapa lama bikin ini? Prosesnya sih 3 minggu biasanya Prosesnya 3 minggu Ya beneran ya saya bikin ini Suami, anak-anak, satu keluarga Iya, 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 iya Oke Gue beneran, nanti whatsappin saya Oh iya Kalau gitu Kalau gitu terima kasih ya Pak Kansi ya ya, makasih loh Terima kasih udah datang ke sini Buar biasa sekarang Buar biasa, semoga sukses selalu untuk usahanya Dan kita mau tanya apa instagramnya atau itunya apa? Tutel Kalau mau hubungin Tutel Pillow Eh Tutel Pillow nih kalau yang mau tau ya soal Tutel Pillow Dan juga ibu Yoyong Instagramnya di Krayonstraf 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 Krayoncraf Dan saya Instagramnya Hesti Perwadinata Iya, saya Andrettaulani74 Ya oke, sebentar, sebentar Akhirnya tau Iya kok tau sih ibu Yoyong Eh, Andrettaulani74 atau Andrestaulani? Andrestaulani, sorry Itu Andrettaulani74, Twitter saya Oh Twitter saya, yaudah dimana Salah lagi gue follow-nya Kok ini, telfonnya begitu amat sih Follow? Tadi sama Fanny sini gitu ngomonginnya kok sama Speedparin ini penting banget Mario, please, lu dimana? Lu jangan bikin gue pusing kayak gini dong Mario emang anak SMP Ini Mario Bros Mario, cepetan lu kesini Gue nyariin lu dan Kenapa, kenapa, kenapa? Lu ngejar-ngejar tukang skoteng Oh, es podeng Saya dari tadi bingung nih Sekoteng sama podeng hampir sama Ya, suaranya Jauh Oke, oke Yaudah, nanti kamu kesini ya Cepetan ya Ditunggu loh sama ST-ST Udah kangen banget sama kamu Oke, bye Bye-bye Apa sih? Ya, sabar-sabar Tenang, tenang, tenang Bang Andret juga Kalo suka kadang-kadang emosi Dia beralih Bahasanya bahasa SMA banget Ya, bener-bener Yaudah, oke gitu Sekali lagi kita ucapin terima kasih ya Dan buat sahabat pagi Jangan kemana-mana Tetap di sini Tetap di Pagi-Pagi SMAH! SMAH! SMAH!